Di persembahkan oleh Semangat beriel-iel ya Semangat yang luar biasa Oke kita mulai dari yang Satu mungkin ya Dari berurutan ya Kita berikan waktunya Supaya fair ini 30 detik ya Kita mulai dari Ada Pak Deden Pak Deden Bagaskara Pendukung dari pasangan Calon nomor urut satu Silahkan Waktunya 30 second Oke Ahaye Ahaye Oke Setelah kita simak bersama tadi Beberapa statement dan Segmen-segmen yang sudah dilalui oleh Tiga paslon kita Itu saya cuma Simple saja mengemukakan bahwa Kedua pasangan paslon Itu terkesan berambisi yang berlebihan Ingat Sesuai dengan pengalaman Sesuatu ambisius yang berlebihan Itu akan terasa sangat sangkit Apabila tidak terrealisasi Waktunya habis Oke Ahaye Ahaye Oke Oke Sesuatu ambisi yang terlalu Pak Deden Waktunya habis Terima kasih Terima kasih Oke terima kasih Pendukung nomor dua Ke pasangan nomor dua Ada Ibu Purnama Si Tompol Oke Silahkan Waktunya 30 detik Komentarnya Mengenai calon yang didukung Silahkan Bahwa Pak Ahok Jarod itu telah membuktikan Kinerjanya Dengan Melalui KJP KJS Demikian pula Banjir Sudah tidak ada lagi di Jakarta Demikian Keberpihakan beliau Kepada rakyat kecil Perempuan Oleh karena itu Wajib kita mendukung Pak Ahok Agar terpilih kembali Satu putaran Satu putaran Untuk nomor dua Oke Waktunya habis Ibu Purnama Terima kasih Oke terima kasih Langsung ke nomor tiga Karena waktu kita terbatas Kita harus kembali ke Bidakara Segera Silahkan Mas Salam bersama Oke Oke Ya terima kasih Kami dari Tim Anis Sandi Menanggapi Bahwasannya yang sudah Kami lakukan Di daerah-daerah Yang Pak Anis dan Pak Sandi Sudah lakukan adalah nyata Konkret Bicara tentang KJP Di kami ada KJP Plus Nyontek Ya KJP Plus 10 detik lagi Mas Ya Plusnya adalah untuk membantu Ibu-ibu bapak-bapak Untuk mendapatkan dana tunai Ya Untuk mendapatkan dana tunai Itu plusnya Dan masalah sembako Insya Allah akan turun Terima kasih Waktunya habis Dan kita segera Kembali ke Bidakara Karena kita sudah mendapat Informasi ya Supaya Tontonannya tidak terpotong Terima kasih Sampai akhir debat 5 4 3 Pemirsa Anda menyaksikan debat Kedua Bilkara DKI Jakarta Tahun 2017 Dan ini adalah Segmen terakhir Di segmen ini masih ada pertanyaan Dari tim panelis Yang berkaitan dengan tema Yaitu Mengenai penataan Kawasan perkotaan Pertanyaan untuk Paslon 2 Berkaitan dengan penataan Kawasan perkotaan Ada pembangunan Di bawah permukaan tanah Di antara MRT Dan juga pembangunan Yang menjulang tinggi Yang berkaitan dengan Hak atas udara Bagaimana Strategi Paslon 2 Dalam mengelola Pembangunan perkotaan Berkaitan dengan Hak atas permukaan tanah Dan hak atas udara Waktu 1 menit 30 detik Dimulai sekarang Ya itulah yang kami katakan DKI ini kaya raya Kenapa kaya raya Karena masih punya Ruang udara Dan ruang bawah tanah Termasuk laut Yang belum dikelola Dengan baik Nah inilah yang kami tawarkan Kami mulai Tugaskan pada BUMD kami Untuk menguasai Termasuk TOD Transit Oriented Development Dimana ada stasiun-stasiun Maka radius 350 meter Dari stasiun itu Itu dikuasai Oleh BUMD BUMD kami Ini yang kami lakukan Jadi prinsip kami Sangat sederhana DKI kaya Kita akan manfaatkan KLB tadi Yang tadi dikritik Seolah-olahnya diskresi Bukan Ini memanfaatkan Ruang Atas dan bawah tanah Untuk Membangun Infrastruktur DKI Peraturannya Memang lagi disusun Tapi secara pergub Kita sudah bisa Mengatur Bisa MONAS MONAS itu Kalau kita katakan 50 hektare saja Kita gali 5 meter ke dalam Bayangin Kalau 50 hektare itu 500 ribu meter persegi 2 juta setengah Gak ada orang yang bisa Begitu kaya raya Di tengah ibu kota Dari MONAS Kalau ditarik sampai ke Sudirman Patung pemuda Itu 7,7 kilometer Bayangkan Kalau kita pakai Semua itu Untuk menjadi properti Milik BUMD BUMDKI Baru kita kerjasama Terima kasih Selanjutnya Pertanyaan untuk Paslon 3 Paslon 3 Dalam program kerjanya Mengusulkan Strategi Zero runoff Atau Nol limpahan Untuk mengatasi Masalah banjir Sekaligus Krisis air Di Jakarta Padahal Kini Para pengelola Kota dunia Sedang meningkatkan Strategi Pemamanan air Atau Water harvesting Bagaimana Penjelasan Paslon 3 Untuk mengubah Dari sekedar Menahan air Melalui resapan Menjadi Pemanenan air Agar air Dapat dipakai Ulang Silahkan jawab Dalam waktu 1 menit 30 detik Dimulai Sekarang Ya sebelum saya menjawab Saya mengkoreksi Dulu yang dikatakan oleh Pak Basuki Bahwa KEMDIKBUT Ranking 22 Saya sebetulnya Tidak mengangkat ini Tapi karena Beliau mengatakan Data yang keliru Saya koreksi Bahwa itu Angka sebelum Saya bertugas Sesudah saya bertugas Meningkat menjadi 9 ranking Di antara semuanya Jadi Itu Maaf Jadi kesannya Menyombongkan Pak Tapi insya Allah Di Jakarta Nanti kita akan bereskan Sehingga kinerjanya pun Lebih baik Sebagaimana kita Membereskan ketika Di KEMDIKBUT Kemarin Kemudian kedua Mengenai Air Konsepnya adalah Vertical drainage Air hujan Ini rahmah Dari Allah Dari Tuhan Rahmah yang diturunkan Untuk dimasukkan ke bumi Bukan sesegera mungkin Dikirim ke laut Yang dilakukan sekarang Masuk Kirimkan ke laut Kirimkan ke laut Bumi kita Tidak diresapi oleh air Karena itu Yang kita lakukan adalah Memperbanyak Sumur Sumur Serapan Resapan Di tiap kampung Di tiap rumah Di tiap jalan Yang kedua Di samping kanal-kanal Dan sungai pun Kita siapkan Lubang ke dalam Sehingga Tanah di bawah Jakarta Berisi air kembali Hari ini Tanah di Jakarta Makin hari Makin sedikit airnya Karena satu penyedotan Yang kedua Suplai Masuk ke dalamnya Hampir tidak ada Karena konsep yang dilakukan adalah Horizontal drainage Dialirkan secara horizontal Efeknya Efeknya Dikirimkan semua ke laut Apalagi Selanjutnya Pertanyaan untuk Paslon 1 Paslon 1 dalam visi misinya Memberikan perhatian pada ruang terbuka hijau Saat ini Jakarta kekurangan ruang terbuka hijau Dengan jumlah hanya 9,98% Artinya masih jauh dari ketentuan Undang-undang tata ruang Yang mengamanatkan ruang terbuka hijau Sebesar 30% Badan Kesehatan Dunia atau WHO Juga menyarankan 25 meter persegi ruang terbuka hijau Per penduduk agar kotanya sehat Bagaimana strategi Paslon nomor 1 Meningkatkan ruang terbuka hijau Yang sangat defisit pada saat ini Pertanyaan dijawab dalam waktu 1,5 menit Betul Itu adalah komitmen kami Untuk semakin mengembangkan ruang terbuka hijau Di Jakarta Yang kita tahu masih jauh dari ideal Walaupun kita tahu sudah dilakukan Beberapa upaya Untuk semakin membuka ruang-ruang terbuka hijau Selain untuk lingkungan kita Sebagai resapan Tetapi juga sebagai tempat interaksi yang baik Sesama warga Dan ini menjadi komitmen saya dan Pak Silvi Jika terpilih menjadi gubernur Maka pertama-tama kita akan merevitalisasi Ruang-ruang terbuka hijau Yang sudah ada saat ini Sambil kita terus Mengembangkan dan membuka lahan-lahan baru Walaupun tidak banyak pilihan Tetapi kita lihat Ada potensi-potensi yang ada di Jakarta ini Dengan target Tidak usah terlalu muluk-muluk Dalam 5 tahun ke depan Kita bisa meningkatkan sampai dengan 15% Dari total lahan Sekali lagi kegunaan ruang terbuka hijau ini Yang menjadi sangat penting Selain untuk aspek lingkungan Tetapi juga kami ingin menghadirkan itu Sebagai tempat interaksi warga yang humanis Dimana masyarakat Anak-anak muda Bisa berinteraksi Berolahraga Berekreasi dengan baik Dan ini semua penting Dalam rangka meningkatkan Rasa bahagia Rasa gembira mereka sehari-hari Mengurangi level stres Ketika mereka sudah hektik di perjalanan Sudah sibuk di kantor Kembali ke sekitar rumahnya Dan bisa mampir ke ruang-ruang terbuka hijau Itulah semangat dan komitmen kami Mudah-mudahan Dengan pemberdayaan komunitas Kita bisa lakukan itu bersama-sama Waktu habis Terima kasih Para pendukung Para pendukung Kita masih punya bagian selanjutnya Karena itu tetap tenang Tetap tenang Tetap tenang Para hadirin dan pemirsa Ketiga paslon sudah menjawab Berbagai pertanyaan tim panelis Kali ini para paslon akan diuji Kembali sejauh mana komitmen mereka Dalam memimpin Jakarta Kita mulai dari paslon nomor tiga Apa komitmen Anda untuk membangun Birokrasi yang profesional Dan melayani warga DKI Jakarta lima tahun ke depan Silahkan Anda jawab Dalam waktu Satu menit tiga berdetik Dimulai ketika Anda berbicara Kami berdua datang Membawa pengalaman Membawa pengetahuan dan jaringan Sekali lagi Maturnuun Pak Jono Yang sudah mendidik kepemimpinan Sejak SMP dulu Bapak-bapak Ibu sekalian Ketika kita bicara memimpin Maka menghadirkan rasa aman Menghadirkan motivasi bekerja Karena itu komitmen kita Reformasi birokrasi Akan berjalan dengan cepat Dengan suasana kerja yang positif Dengan suasana kerja Yang membuat orang mau berkarya Semua posisi baru Diiringi dengan tanda tangan komitmen Apa? Integritas Yang kedua Komitmen Bahwa ini targetnya Jika enam bulan target tidak tercapai Maka yang bertanda tangan Otomatis menggunakan surat itu Sebagai pengundungan diri Jadi Mereka dikejar Dengan target Bukan dikejar Orang rasa takut Dan target itu Disepakati di awal Ini kami lakukan Selama kami memimpin Bang Sandi Dari tiga orang Menjadi lima puluh ribu karyawan Melalui apa? Melalui sistem Meritokrasi Yang baik Yang kita akan lakukan Meriform ini Basisnya meritokrasi Diiringi dengan proses yang transparan Suasana kerja Yang positif Target Yang jelas Dan yang tidak kalah penting Ini bukan sekedar Good governance Yang akan dilakukan adalah Melibatkan publik Untuk berada di dalam Mengawasi langsung Memberi penilaian langsung Dengan begitu Hasilnya Langsung dirasakan oleh publik Sekarang Kita ke paslon satu Semuanya tenang Tidak ada yang berdiri Mohon duduk Mohon duduk Semua duduk Yang di kiri Yang di tengah Yang di kanan Semuanya Harap duduk dan tenang Sekarang untuk Paslon satu Apa komitmen Anda Untuk membangun Birokrasi yang profesional Dan melayani warga DKI Jakarta Lima tahun ke depan Silahkan Anda jawab Dalam waktu Satu menit Tiga puluh detik Dimulai ketika Anda Berbicara Silahkan Terima kasih Membangun Birokrasi Walaupun banyak Teori Tentang kepemimpinan Dan manajemen Tetapi itu adalah Kembali Seni Bagaimana kita Mengaplikasikannya Dalam memenangkan Hati dan pikiran Anggota Yang bekerja di bawah kita Terkesan Idealistik Tetapi itulah Hakikatnya Bagaimana kita Membangun Perasaan Penuh dengan Antusias Untuk melayani Publik dengan Sebaik-baiknya Tentu Pertama-tama Pemimpin Harus hadir Dan menjadi Contoh yang baik Dan terus Mengembangkan Potensi mereka Ini menjadi Kunci Dari keberhasilan Birokrasi Di Pemprov Jakarta ini Saya Alhamdulillah Memiliki bekal Kepemimpinan Di militer Sekali lagi Dimana merupakan Organisasi yang Paling efektif Di berbagai negara Di dunia Mengapa? Karena kami Benar-benar Memperlakukan Sistem Berdasarkan Merit Sistem Dan juga Kita ingin Mengukur Segala sesuatunya Menguji Segala sesuatunya Ada reward And punishment Ada insentif Dan disinsentif Tetapi Dalam mengaplikasikan Itu semua Kita menggunakan Hati Dan pada akhirnya Kita ingin Menciptakan Sebuah culture Of excellence Budaya yang Unggul Dimana Masing-masing Bahagia Ingin terus Saling menyuntik Satu sama lain Agar tumbuh Berkembang dengan baik Inilah Perlunya Pemimpin Yang bijak Dan juga Mencintai Birokrasinya Pajis Pajis Mohon satu Mohon tenang Mohon tenang Silahkan Anda duduk Semangatnya Kita simpan Jika dipersilakan Bertepuk tangan Sekarang belum disilakan Jadi semuanya Duduk dan tenang Selanjutnya Untuk paslon dua Apa komitmen Anda Untuk membangun Birokrasi yang profesional Dan melayani warga DKI Jakarta Lima tahun ke depan Waktu Anda Satu menit Tiga puluh detik Dimulai ketika Anda Berbicara Sekarang Kami bukan bicara Soal keadilan sosial saja Kami juga Bukan telah melakukan Administrasi keadilan sosial Tapi kami adalah Orang yang telah Melawan keadilan sosial Keadilan apa? Ketika Oknum-oknum PNS Mengingkari Sumpah Jabatan Melakukan Pungli Menekan Mempersulit Ini sudah kami Singkirkan Kami lawan Semua Maka kami yakin Lima tahun ke depan Ketika PNS-PNS muda Apalagi yang diterima Tahun 2010 Mereka adalah Orang yang sangat Bersyukur Dengan gaji Yang lebih baik Daripada swasta Mereka akan Mencapai golongan-golongannya Mereka akan Menduduki posisi-posisi Yang baik Sehingga Sebuah budaya Empati Hasrat yang melayani Akan terbentuk Kami adalah Orang yang menyusun Undang-undang Aparatur Sipil Negara Kami akan Mempertahankan Meritokrasi Kami akan Mempertahankan Bagaimana Proses Seleksi Dan bahkan Kami sedang Menyiapkan Menyongsong Ketika ASN Aparatur Sipil Negara Terdiri dari PNS Dan P3K Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak Dimana saat itu PP Kena dikeluarkan Swasta Boleh menjadi Bagian dari Aparatur Sipil Negara Saat itulah Birokrasi kita Akan sejajar Dengan birokrasi dunia Yang memang Hasratnya Empatinya Melayani rakyat Karena rakyat adalah Bos kami Kami adalah pelayan Waktu habis Pas lawan dua Kami mohon tenang Kita akan Masuk bagian-bagian Terakhir Kita akan Masuk bagian-bagian Terakhir Jadi Mari kita Sama-sama ikuti Dengan Selalu dan tetap Tertib Baik Para hadirin dan pemirsa Para calon Sudah menyampaikan Komitmen mereka Untuk warga DKI Jakarta Sekarang kita ingin Mendengarkan Pernyataan Penutup dari Masing-masing Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017 2022 Kesempatan pertama Diberikan kepada Paslon 1 Waktu Anda Satu menit Silahkan Dimulai ketika Anda Berbicara Saudara-saudaraku Warga Jakarta Dimanapun berada Malam hari ini Kita sudah menyaksikan Debat kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017 2022 Semoga Apa yang Saudara-saudara Saksikan Bisa semakin Memberikan Keyakinan Untuk memilih Dan menggunakan Hak pilih pada Tanggal 15 Februari Mendatang Ini adalah Kesempatan yang baik Untuk menghadirkan Perubahan untuk Jakarta Kami berdua Berjuang Untuk mendapatkan Kesempatan Membuktikan Bahwa kami Benar-benar Ingin membela Seluruh rakyat Jakarta Membela hak Dan kepentingannya Agar kita semua Bisa tumbuh Berkembang Dan sejahtera Di kota ini Berterima kasihlah Kita kepada Seluruh pemimpin Gubernur Jakarta Sebelum-sebelumnya Yang telah Meletakkan Landasan yang Baik Dan terus Kita lanjutkan Kedepan Tetapi Banyak hal Yang harus kita Perbaiki Kita sempurnakan Itulah tugas kita semua Bersama-sama Kita bisa Untuk Jakarta Paslon 1 Dalam nyata-nyata Menutup Silahkan kembali Ke tempat Karena kita akan lanjutkan Bagi paslon Berikutnya Mohon duduk Kembali Paslon Pendukung paslon Silahkan untuk duduk Kita tidak akan lanjutkan Sampai Anda Semua tenang Kita tidak akan lanjutkan Sampai Anda Semua tenang Selanjutnya Kesempatan yang sama Untuk paslon 2 Menyampaikan Pernyataan penutup Waktu 1 menit Silahkan Bapak Ibu Saudara-saudaraku Seluruh warga Jakarta Yang saya banggakan Perjuangan Belum selesai Sebentar lagi Kita akan Menyaksikan Kita akan Menikmati Jakarta Yang bisa Dibanggakan Bukan hanya Oleh warga Jakarta saja Tapi juga Seluruh bangsa Indonesia Karena Jakarta Mampu Mewujudkan Pelayanan Dengan hati Jakarta Mampu Mewujudkan Pelayanan Yang bersih Yang transparan Infrastruktur Terbangun dengan baik Kali-kali Kita bersih Tidak 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 Kekumuhan Di sana Sini Dan Keterbihayaan Yang jelas Kepada Wong Cili Oleh karena itu Izinkan kami Untuk Menuntaskan Apa Yang sudah Kami Awali Mohon Doa Dan jangan Takut Untuk Menentukan Pilihan Sesuai Dengan hati Waktu Waktu habis Paslon Tidak Dengan peringkatan yang sama kami sampaikan Silahkan untuk duduk Silahkan untuk duduk Belum saatnya Untuk menyampaikan Ya Ya Silahkan duduk Silahkan duduk Baik Kami persilakan kepada Paslon Tiga Untuk menyampaikan Pernyataan penutup Anda Dalam waktu Satu menit Bagi kami Reformasi Birokrasi Pelayanan publik Penataan kota Murni Ujungnya Untuk Kesejahteraan rakyat Itu Harga mati Program OKOC Sudah menyiapkan 3.300 Lapangan kerja Per hari ini OKOC Kita yakin Bahwa dengan Hasil yang sudah dilakukan oleh Mas Anies Kita akan lebih baik ke depan Insya Allah Kepemimpinan yang akan kami hadirkan Akan membuat Nuansa Jakarta Menjadi lebih bersahabat Birokrat Bisa bekerja dengan tenang Yang bekerja baik Akan mendapatkan reward positif Dan Tidak menghukum Birokrat dengan sebutan Semua korupsi Tidak Yang ada adalah Semua Bisa berprestasi Dorongannya positif Bukan energi yang negatif Dan yang akan kami hadirkan adalah Kepemimpinan efektif Yang menghasilkan perubahan Langsung dirasakan oleh masyarakat Dimanapun berada di Jakarta Terima kasih Paslon 3 Silahkan kembali duduk Para pendukung Juga Silahkan duduk Silahkan duduk Sekarang Semua sudah menyampaikan Pernyataan penutup Jadi saya persilahkan Tepuk tangan Untuk para paslon Kita duduk lagi Mohon para pendukung Para pendukung Harap tenang Kita akan mulai Kita tinggal sedikit lagi menutup acara Jadi mohon tenang Mohon para pendukung Para pendukung Para pendukung Harap tenang Baiklah para hadirin dan pemirsa Kita sudah melewati Debat kedua pilkada DKI Jakarta 2017 Sepanjang segmen 1 dan 6 Kita sudah semakin mengenal Tiga pasangan calon gubernur Dan wakil gubernur DKI Jakarta 2017 2022 Dan ini adalah Akhir Debat kedua Pilkada DKI 2017 Kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menyaksikan Dan bagi Anda yang memiliki hak pilih Ada hampir 7 juta Dalam dasar pemilih tetap Silahkan datang berbondong-bondong Ketempat pemungutan suara Atau TPS Ada 15.000 TPS Datang Gunakan hak pilih Anda 15 Februari Pilihlah pemimpin terbaik Menurut Anda Untuk pemimpin Jakarta 5 tahun ke depan Suara Anda menentukan Masa depan Ibu kota tercinta Jakarta Saya Eko Prasojo Dan saya Tina Talisa Beserta seluruh Kerbat kerja yang bertugas Malam hari ini Mengucapkan terima kasih Selamat malam Dan sampai jumpa Berakhir sudah Hadirin dan juga pemirsa di rumah Tadi kita sudah saksikan Debat pilkada DKI Jakarta Kedua ya Masih ada satu debat lagi Yang akan berlangsung Nanti pada tanggal 10 Februari Nah di penghujung Nonton bareng Di Lipo Mall Kemang ini Kita pengen Kampanye Damai tentunya ya Meskipun kita semua Bersemangat Tapi kita pengen Kampanye tetap damai Mungkin kita minta dari Ketiga dulu ya mungkin Siapa yang mewakili Mbak Rahel Oke Kampanye damai Tentang pilkada DKI Jakarta Silahkan waktunya 30 second Mbak Rahel Teman debat itu adalah Teman berdiskusi Sebetulnya Dan Debat adalah Festival gagasan Saling kritik Dalam debat Itu hal yang positif Untuk menjadi evaluasi Terhadap pemerintahan Provinsi DKI Siapapun nanti Yang jadi berikutnya Oke baik Di luar arena debat Kita semua bersaudara Supporter tidak usah Saling panas Tidak usah saling hujan Kita dukung Tanpa aja damai Terima kasih Oke Dari sini ada Siapa? Nomor dua Mbak Purnama Setombong Silahkan Oke Dengan debat Kita akan membuka Wawasan Seluruh masyarakat DKI Bisa melihat Dan mendengarkan Dan menyaksikan Siapa yang sudah berbuat Dan siapa yang Membuat janji Oleh karena itu Kita sesama Warga DKI Pada tanggal 15 Februari Yang akan datang Marilah kita Berbondong-bondong Untuk memilih Pasangan nomor dua Dan Kami mohon Mbak Purnama Ini ada damai Bukan kampanye Mari kita Kampanye secara damai Bahwa kita Sama-sama Warga negara Indonesia Baik Terima kasih Waktunya habis Mbak Purnama Terima kasih Dari sini Mas Ruki Silahkan kampanye damai Tadi sudah dilihat Semuanya bagus Program-program bisa dibuat Tentu programnya bagus-bagus Tapi kita ini memilih Manusianya Kita lihat karakternya Yang penuh Walas asis seperti apa Pemimpin yang Menyayangi masyarakat Jadi bukan cuma Program-program bisa dibuat Tapi karakter yang dipilih Yang penuh kasih Tegas Tapi tidak kasar Dan mengasihi masyarakat Baik Terima kasih Terima kasih Semuanya Pemirsa Setelah Debat ini Kita masih akan Menghadirkan Analisis debat kedua Yang akan dipandu oleh Rekan kami Veronika Moniaga Dan juga Kevin Egan Yang ada di studio Iya Kevin Egan Dan juga Veronika Moniaga Iya Rudi Dan juga Rike Memang menarik sekali ya Kalau kita melihat Debat Atau menyaksikan Pelaksanaan debat kedua Tadi yang Ditambah 30 menit lagi Jadi semakin seru Betul Semua kandidat Menampilkan visi dan misi Dan kemudian mereka Saling berdebat Kita sudah saksikan tadi Kadang-kadang sampai Memanas begitu ya Tapi paling tidak Kita akan menghadirkan nanti Bagaimana Analisa Dan siapakah Yang kemudian unggul Dalam debat kandidat tadi ya Menurut Narasumber yang akan kita hadirkan Semoga tidak Panas disini ya Iya Kita kembali ke Rike Dan juga Rudi Di Kemang Vileh Dan Egan Ya Pemirsa Sekali lagi Kami mengucapkan Menteri makasih Karena Anda telah menyaksikan Nonton bareng Debat kedua Pilkada DKI Jakarta Dari New Playground Lipo Mall Kemang Ya dan Akhir kata Saya Rudi Andanu Ya saya Rika Amru Menutup acara Nonton bareng live Debat pilkada 2017 Kita akan Kita akan Kita akan kembali ke Studio 1 Untuk menyaksikan analisis Tentang debat yang Baru saja berlangsung Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya